Intro Yahu minasan, welcome back again with Mimin disini Maaf ya, suara Mimin agak berbeda karena masih dilanda batuk yang Yang gak reda-reda Doakan Mimin agar segera hilang nih batuk ya Oke, kali ini Mimin bawakan kabar bahagia tentang serial One Punch Man yang di season 2 kemarin telah memberi ending yang nanggung Membuat para fans berpisah dengan Saitama dengan cara yang lumayan nyesek karena kata para fans Kurang, entah kurang apanya Mimin pura-pura gak tau aja So, langsung saja yuk kita ke berita Welcome to I am on the News One Punch Man season 2 telah berakhir Lebih tepatnya sudah lebih 2 bulan kita ditinggalkan oleh Saitama Banyak kekecewaan dari fans terhadap season 2 Mulai dari animasi, plot cerita yang ada beberapa bagian dipotong tak sesuai di manga Bahkan timeline cerita serasa dipercepat Saitama yang kurang tampil Dan action yang serasa kurang tak semewah yang ada di season 1 Tapi, walau banyak hal negatif yang dilontarkan para fans ke animasi botak ini Tetap saja kan, dalam hati kecil para fans masih ingin melihat aksi-aksi Saitama bukan? Karena 12 episode sangatlah kurang Tenang saja, karena lewat akun twitter resmi One Punch Man akan ada tambahan episode spesial yang akan hadir sebagai tambahan bonus One Punch Man season 2 Yang hanya ada 12 episode saja kemarin Nah, dalam episode-episode spesial One Punch Man tersebut akan hadir dalam cerita yang sangat fresh dan baru Alias lebih tepatnya, new story yang gak mengambil setting dari manga yang bikin bahagia lagi Episode spesialnya akan hadir dalam 6 episode Walau sayang, durasi tiap episode-nya adalah 10 menit Hmm, kalau dipotong opening sound and ending sound mungkin sekitar 7 menitan Ya gak apa-apa lah, daripada gabut nunggu season 3 One Punch Man yang masih memberi tanda tanya kapan akan merilis lagi kan Setidaknya di akhir tahun dan awal tahun baru 2020 kita masih bersama Saitama Untuk episode awalnya guys, trailernya udah bisa dilihat kok di Youtube Ditorbitkan oleh Bandai Namco Hmm, Mimin cukup penasaran dengan pihak studio animasi yang menanganinya Apakah masih di staff animation atau ada studio animasi lain yang menanganinya Karena Mimin cek di myanimalist.net Gak ada nama studio animasinya alias masih dirahasiakan Hmm, ya wes lah, tengono Mending tayang menah kan Oh iya, sampai lupa Tanggal rilis One Punch Man season 2 Episode spesial ini adalah 25 Oktober 2019 Lalu dilanjutkan tiap bulan hanya akan ada 1 episode spesial Alias mulai Oktober ya Oktober 1 episode November 1 episode December 1 episode Januari 1 episode Februari 1 episode Lalu hingga nantinya semua episodenya mungkin akan berakhir di bulan Maret 2020 Dan tentu saja jangan terlalu berharap versi online akan rilis di bulan Oktober ya Karena kabarnya hanya akan dijual dalam format Blu-ray Disc Bentuk kaset naik sampean bingung Hmm, berharap ada orang Jepang yang baik hatinya ya Yang upload di internet Terus disup Inggris Habis itu disupin ke Indo Beres dah Oh iya, jangan bilang nantinya di komentar Beli dong Min, beli yang ori Blu-ray-nya Buat yang punya pikiran seperti itu Mungkin dia pikir kaset Blu-ray sub Indo bisa gampang kali ya sampai di Indonesia Komik aja selalu telat 2-3 bulan So, please, thinking wisely before talking ok Kaos lidah emang gak bertulang tapi bisa sangat menyakitkan lebih dari pedang Apalagi lidahnya netizen plus 6-2 Setajam pedang lasernya Star Wars kali ya Oke, itulah kabar One Punch Man terbaru See you again next time Adios Ye Karamelos Salam Malam Mingguan